Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan bahas selanjutan dari video eksperimen faktorial yang telah dibahas sebelumnya atau video eksperimen faktorial part one. Maka ini adalah part two, yang mana di sini akan dibahas kembali model, kemudian contoh hipotesisnya untuk layout data yang seperti pada video sebelumnya. Bagaimana cara mengambil keputusan dari tabel ANOVA. Sebelum kita masuk ke dalam ANOVA-nya, kita lihat dulu model. Maka modelnya ini adalah untuk layout data yang seperti pada video sebelumnya itu YIJKL sama dengan new plus MI plus CJ plus MCIJ plus WK plus AWIK plus MWJK plus MCWIJK plus error LIJK. Dengan I sama dengan 123, J sama dengan 12, K sama dengan 1234. Ada satu lagi N-nya, tiap kelompok itu ada tiga. Kemudian dengan keterangan, YIJKL adalah variable response hasil observasi ke L yang terjadi karena pengaruh bersama taraf ke I faktor ke M, taraf ke J faktor ke C, taraf ke K faktor ke W. Mu adalah rata-rata sebenarnya, MI adalah efek taraf ke I dari metode mengajar, CJ adalah efek taraf ke J dari cara yang digunakan, kemudian WK adalah efek taraf ke K dari waktu mengajar, MCIJ sama dengan efek interaksi antara taraf ke I dari metode mengajar dan taraf ke J dari cara yang digunakan. MUIJK adalah efek interaksi antara taraf ke I dan metode mengajar dan taraf ke K dan waktu mengajar. MCWIJK merupakan efek terhadap variable response yang disebabkan oleh interaksi antara taraf ke I faktor ke M, taraf ke J faktor ke C, dan taraf ke K faktor ke W. Error L IJK adalah efek unit eksperimen ke L dikarenakan kombinasi perlakuan IJK. Asumsinya model 1, IJK L berdistribusi normal, MU berdistribusi normal, EIJK L berdistribusi normal identik. Di sini diasumsikan sigma I sama dengan 1 sampai AMI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai BCJ sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai CWK sama dengan sigma-sigma MC sama dengan sigma-sigma CW sama dengan sigma-sigma MCW sama dengan 0. Hipotesisnya H0, yang mana asumsi yang di atas tadi, yang sigma-sigma adalah asumsi homogenitas. Kemudian hipotesis, H0, MI sama dengan 0, dengan kata lain tidak terdapat perbedaan metode mengajar. H1, MI tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan efek metode mengajar. Maaf, kurangan kata efeknya ya. Kemudian H0, CJ sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan efek akibat cara yang digunakan. Kemudian H1, CJ tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan efek akibat cara yang digunakan. Kemudian yang ketiga, H0, WK sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan efek waktu yang digunakan. H1, WK tidak sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan efek akibat waktu yang digunakan. Yang keempat, H0, MC, IJ sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan efek interaksi antara metode mengajar dan cara mengajar. H1, MC, IJ tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan efek interaksi antara metode mengajar dan cara mengajar. Kemudian yang kelima, H0, MW, IK sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan interaksi antara metode mengajar dan waktu. H1, MW, IK tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan efek interaksi antara metode mengajar dan waktu. Yang keenam, H0, CW, JK sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan efek interaksi antara cara mengajar dan waktu. H1, CW, JK tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan efek interaksi antara cara mengajar dan waktu. Yang ketujuh, H0, M, CW, IJ sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan efek variable response yang disebabkan oleh interaksi antara metode mengajar, cara yang digunakan, dan waktu yang digunakan. H1, M, CW, IJ, K tidak sama dengan 0, artinya terdapat perbedaan efek variable response yang disebabkan oleh interaksi antara metode mengajar, cara yang digunakan, dan waktu yang digunakan. Oke, kita akan jawab satu per satu. Untuk menjawab dari hipotesis ini, maka kita akan melihat daftar ANOVA-nya. Seperti ini. Oke, SV ini adalah sumber variasi, DK adalah derajat kebebasan, JK jumlah kuadrat, RJK rataan jumlah kuadrat, dan ada F hitung pada kolom terakhir. Oke, untuk rata-rata, itu DK-nya 1, JK-nya 3712,35, RJK 3712,35, perlakuan A, DK-nya adalah A kecil min 1, sama dengan 2, JK-nya 11,86, maka RJK-nya adalah 11,86 per 2. Kita diperolehlah 5,93. Selanjutnya, B, itu DK-nya B min 1, sama dengan 1, JK-nya 21,13, RJK 21,13, karena 21,13 per 1. Kemudian F, belum, belum sampai ke F. Kemudian C, perlakuan C, itu DK-nya C kecil min 1, sama dengan 3, JK-nya adalah 7,49, maka RJK adalah 7,49. 4,49 per 3, diperolehlah 2,49. Kemudian, perlakuan interaksi A dengan B, itu DK-nya A min 1 dikali B min 1, sama dengan 2, DK-nya 1,08, RJK-nya 0,54, dan seterusnya sampai kekeliruan, DK-nya adalah ABC dikali N min 1, sama dengan 48, JK-nya adalah 28,67, dan RJK-nya adalah 28,67 dibagi 48, diperolehlah 0,59. Sedangkan untuk DK keseluruhan, JK total itu adalah A kali B kali C kali N sama dengan 72, di mana tadi N-nya adalah 3, jumlah tiap kelompok, jumlah sampel yang ada pada tiap kelompok perlakuan. Selanjutnya, ini tadi sudah RJK dihitung dari JK dibagi DK, kemudian kita hitungnya F-hitungnya, kita sudah peroleh RJK, F-hitung itu adalah RJK tiap perlakuan dibagi RJK kekeliruan, maka ketika kita mau lihat RJK perlakuan A, kita tinggal bandingkan, kita bagi RJK A 5,93 dengan RJK kekeliruannya, RJK kekeliruan 0,59, maka diperolehlah 9,93. Kemudian F-hitung untuk perlakuan B adalah RJK B dibagi RJK kekeliruan, 21,13 per 0,59, diperolehlah 35,37. Dan seterusnya sampai RJK ABC, RJK ABC 0,26 dan RJK kekeliruan 0,59, maka RJK ABC per RJK kekeliruan adalah 0,26 per 0,59, diperolehlah 0,23. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana kita mengambil keputusan dari hipotesis yang ada tadi, maka kriterianya adalah seperti ini, kriteria pengambilan keputusan. kolak H0 jika F-hitung perlakuan lebih dari F-tabel, atau F-alpha dengan DB1, DB2. Oke, untuk menjawab hipotesis pertama tadi, maka F-hitungnya adalah 9,9307, sehingga di sini alpha, sama dengan 0,05, F0,05, 2,48 itu adalah 3,15. Nah, karena F-hitungnya ini lebih besar dibanding F-tabel, maka handolnya ditolak. Kesimpulan, terdapat perbedaan efek akibat cara yang digunakan. Kemudian yang kedua, yang kedua ini F-hitungnya adalah 4,18. Selanjutnya, F0,05 dengan V1 itu 3, dan V2 itu 48, diperolehlah 2,76. Selanjutnya, karena F-hitungnya lebih dari F-tabel, maka handol juga ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan ini kalau kemarin dicontoh itu hasil belajar ya. Hasil belajar siswa sebagai akibat efek waktu belajar. jadi waktu belajar ini mempengaruhi hasil terdapat perbedaan efek dari waktu belajar yang berbeda-beda. Itu tadi ya. Kemudian yang ke oh iya, yang kedua itu F-hitungnya besar ya. Maaf, ini 3 ya. Kelewat tadi. F-hitung untuk yang kedua itu adalah 35, 374. ini juga lebih dari F-tabel. Kesimpulannya, terdapat perbedaan juga perbandingan dari perlakuan B. Selanjutnya, untuk yang keempat, F-hitungnya kecil ya. F-hitungnya sama dengan 0,9071. Ini kurang dari F-tabel. Maka H0 diterima. Ketika H0 diterima, maka kesimpulannya tidak terdapat. Untuk yang keempat ini kan interaksi A dan B. tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa akibat interaksi efek perlakuan A dan B. Kemudian yang kelima, F-hitungnya juga kecil. 5, 6, 7 itu F-hitungnya kurang dari F-tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua efek interaksi itu pada contoh tabel ANOVA di atas ya. Semua efek interaksi tidak mengakibatkan perbedaan hasil belajar siswa. Atau tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa akibat efek interaksi. mungkin itu untuk contoh contoh daftar ANOVA kemudian tadi modelnya hipotesisnya kriteria pengambilan keputusan berdasarkan tabel ANOVA serta pengambilan kesimpulannya. Kita akan lanjutkan video eksperimen faktorial part 3 atau lanjutan video ketiga itu adalah tentang aturan ERJK dalam eksperimen faktorial. Untuk yang video kali ini dicukupkan sampai disini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wabarakatuh. Selamat menikmati.